Hai tembalutnya Witen Sandai Oso nangkopi selawat yang bagus Jumpa lagi untuk kamu semua Jadi selamat petang untuk kamu semua Video kali ini saya disini Ladang saya Saya sama anak-anak buah saya Jadi hari ini aktiviti kami Saya sudah Menyukung kemarin jadi hari ini Saya pengutkan talan saja Sama anak-anak buah saya Sambil saya pilih Yang kami tanam mama saya Itu jagung dan Saya mau ambil lada putih Oke Jom kita ikuti perjalanan video saya Hari ini Oke Oke tembalutnya Witen Sandai Jadi saya ada beli minat Cukul getah Ini bukan menteku Ini cukul getah Habis sudah cukul getah saya Jadi saya mau kasih tambah dengan air dulu Oke Kita balut kami Tinsanai Jadi ini botol Racun Botol racun Obu Yang ukuran saya Untuk saya mau kasih Masuk ini Cukul getah Oke Jadi mula-mula kita buka Berhati-hati Ini habis sudah Jadi kasih masuk Ini habis sudah Jadi ini Ini yang cukul getah Saya kasih masuk tadi Jadi kita tambah air Sudah Sudah Oke Cukul getah sudah siap Jadi dia tambah banyak kan Oke Tambah lutnya Witen Sandai Jadi ini sejakan talan saya Yang saya mau pungut hari ini Yang Ada lagi Yang disana Kayu-kayu Belum kena pungut Tapi besok Kami ambil yang dikayuhnya Sekarang kami pungut yang Ini saja Terima kasih telah menonton Oke Tempat lutnya Witen Sandai Jadi ini sejakan muat basung saya Ada lagi yang lain Jadi besok kami sambung lagi Untuk pungut ini Hantalan yang lain Oke Jadi saya mau pergi sana Lagi Ladang saya yang satu sana Bawa Saya mau ambil Lada putih Oke Ambil lada putih Nanti Oh my god Oh my god Hoi Oke Tambah lutnya Witen Sandai Jadi kami sudah sampai Si ini Kebun kami yang disini Itu bukan kami punya Orang punya Sini saja Jadi saya mau kasih Tinggalkan kamu dulu Yang ini Ini lada putih saya Tada Ini lada putih Pendek saja Tapi dia bubuak Sudah Ini lada putih saya Putih jenis lainnya Ini yang kecil-kecil Dan kurus-kurus Yang saya ambil yang Ini ini Besar-besar Saya rasa dia tidak pedas Yang ini pedas Tiga Masih masuk lima Oke Kita balik Sudah Jadi beginilah Kalau kehidupan Di kampung Petang-petang Sebenarnya Ini Saya punya Yang si itu Tampak pemutungan Tidak juga jauh Dari rumah Cuma Kalau jalan kaki Menutahan Buli keluar puluh Juga lah Jadi Kita naik motor Seja Anak buah saya Itu dia naik Tunggu dulu Dapau Dapau Anak buah saya Naik basikal Seja Jadi Saya sudah ambil Lada putih Tadi Dan Nanti Kita tengok lah Masak apa Itu lada putih Oke Jadi Jumpa di rumah Cakap dusun dulu Amu koi loh Mana upop Megulu ya hai Bilang mbak Sekuat kuat Megulu ya hai Bye bye Laju Jangan laju Kamu tengok Kamu kereta Jangan laju Oke Kita balutnya Itu yang sana Jadi Inilah kantornya Sepungut tadi Jadi Ya Ini sudah hasil Dia sikit Sejakan Jadi Kita Semangat Untuk Mencari Sesuap nasi Kepalan Kepada semua Yang Kerja Yang memotong gata Di kampung Semangat selalu Oke Stay safe Everyone Kita minta Bubur dulu Minta Bubur Minta Bubur 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 Ubi Wah Bubur Ubi Rezeki Wow rezeki orang bagi hari ini rezeki baru balik dari ladang tadi pergi pungut kentalan terus ada orang kasih derma Nina orang belanja bubur Obi Wow coba dulu Wow sedapnya dia tidak berapa manis ngam-ngam dia tidak berapa manis dan dia sangat creamy ngam untuk yang yang untuk semua golongan tidak boleh manis-manis tapi dia sedap dan berkrimi oke enak kali jadi inilah hasil yang saya pipetik tadi disana ledang sikit saja Wow yang saya rasa yang besar itu dia tidak berapa pedas yang kecil nih dia pedas oke oke jadi kita ada tiga bahan ini sejak tadi saya cakap saya mau campur dengan ikan masin tapi macam saya mau campur dengan ikan bilis sejak hari ini ikan bilis dan bawang besar oke kita ada tiga bahan saja jadi jom kita masak kita balutnya weh jadi semua bahan kita sudah cuci ini pun saya sudah potong dan ini sudah saya boleh dua oke i 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 oke kita balutnya weh tinsana jadi kita sudah sampai di penghujung video saya untuk kali ini dan saya pun mau lanjut makan ini saya campur dengan ikan bilis campur dengan yang saya ambik tadi yang lada putih dan sebenarnya lada putih itu tidak padas emm saya ingat dia pedas tapi dia tidak pedas juga jadi saya campurkan dengan lada sambal lada minan ini kalau kamu tertanya-tanya macam mana buat ini sambal lada ini saya buat sendiri kamu boleh cek di video saya yang sebelum-sebelum ini ada tutorial saya untuk buat itu sambal lada dan ini sup saya yang saya masak tengah hari lagi jadi sekas mana saja untuk makan malam saya hari ini oke jadi stay safe untuk kamu semua stay healthy untuk kamu semua stay at home oke jumpa di next video akan datang bye bye bye